Intro Hai guys, welcome to Backmade Channel Ketemu lagi bersama gue di channel Renovian Dan di video kali ini ya, aku akan memberikan sebuah tips dan tutorial buat kalian semua Yaitu bagaimana cara membuat sebuah tulisan dengan font itu ala NKTCHI Nah disini untuk membuat tulisan seperti itu cukup sangatlah mudah teman-teman ya Jadi disini fontnya itu udah aku siapin di link deskripsi Silahkan kalian download secara gratis ya Nanti bisa kalian terapkan untuk membuat tulisan itu bisa dengan menggunakan aplikasi Pixelab Pixelab, Pixelab, Pixelab Pro, Ponto maupun aplikasi yang lainnya Nah disini saya akan menunjukkan tutorialnya Ini filenya udah aku download tadi ya di file manager kita bisa lihat Dan hasilnya itu bentuknya dalam bentuk zip teman-teman ya Ini ada di folder download teman-teman ya Jadi nanti kalau misalnya kalian udah kalian download otomatis nanti akan masuk ke folder download seperti ini Nah sudah udah masuk folder download seperti ini Kalian tinggal cari font ala NKTCHI ini ya Kalau misalnya lihat kan ini teman-teman ya yang zip ini bentuknya Silahkan kalian ekstrak dulu klik aja disini Dan ekstrak disini ya klik aja Nah kalau sudah ter ekstrak otomatis akan membentuk sebuah folder font ala NKTCHI Nah ini di dalam font ala NKTCHI ini Silahkan kalian pilih yang namanya Tulisan yang Ininya apa namanya formatnya Dot otf Nah ini silahkan kalian pindah teman-teman ya Pindah masuk ke penyimpanan internal Silahkan kalian masuk ke yang namanya folder font ya Silahkan kalian tempelkan atau pas tekan disini Oke Nah Jika sudah nanti otomatis fontnya ini akan masuk ke sini teman-teman ya Ke font ala NKTCHI ini ya teman-teman ya Kalian bisa lihat ya ini ya sudah masuk di folder font Nah sekarang saatnya kita akan menerapkan di aplikasi ya Ini sebagai contoh aku pakai aplikasi Pixlab Nah disini saya akan memasukkan fontnya ke dalam aplikasi Pixlab Nah misalnya kalian mau bikin status Story ya kan maupun gambar yang mau dikasih teks ala NKTCHI Nah gampang banget teman-teman Misalnya kalian disini ya new text ini Silahkan kalian edit Misalnya mau dibikin cerita hari ini Cerita kita hari ini Misalnya ya Misalnya ini yang saja Oke jika sudah kita klik oke Nah jika sudah seperti ini Silahkan kalian klik huruf A ya Silahkan kalian pilih yang namanya font Nah ini ya font Pilih yang namanya my font Otomatis dia akan masuk ke sini Yang ala NKTCHI ini ya Teman-teman ini ya bisa lihat kalian Nah klik oke Nah otomatis dia akan membentuk tulisannya menjadi seperti ini Ini sudah otomatis teman-teman ya Nah ini nanti kalian bisa terapkan Misalnya ini mau dikasih gambar Ya kan Nah misalnya saya mau bikin gambar nih Ini bisa Bisa saja kok Misalnya kayak ini Nah kita gedein aja Set Ini klik disini ya kan Nanti kita atur Pindahkan ke atas Nah Nanti akan menjadi seperti ini Nah ini bisa kalian padukan Mau bikin story Nanti bisa mau diterapin di Insta story instagram Cerita di WA Maupun cerita di FB ini Bisa kalian Gunakan cara ini ya Baik teman-teman Mungkin itu aja dulu ya Tutorial bagaimana cara membuat Sebuah tulisan dengan font Ala NKCHI Yang tulisan ini Seperti tulisan anak-anak Nah ini Yang katanya lagi Kekinian sih katanya Baik mungkin itu aja dulu teman-teman ya Nanti untuk Di aplikasi Pixie Pro Pixie Lab Eh Pixie Pro Pixie Art Ponto itu sama saja Untuk menambahkan tulisan seperti ini Yang jelas folder Yang formatnya Dot otf itu Tadi Silahkan kalian pindahkan ke Menu yang namanya Font Baik teman-teman ya Mungkin itu aja dulu Video dari saya Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Bisa memberikan Inspirasi buat kalian semua Jika kalian merasa Video ini bermanfaat Silahkan kalian beri like Bila kalian gak ingin ketinggalan Dengan beberapa video Akun lainnya Silahkan kalian ikuti Channel ini Dan cara subscribe Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dan Thanks For watching And see you next time Bye-bye Bye-bye selamat menikmati